Hai Hai selamat datang di editing tutorial my taxi law dalam video editing tutorial kali ini kita bakal ngedit simple geometric logo Oke untuk melakukan editing geometric logo ini kita akan menggunakan aplikasi fixart yang udah kalian install di handphone kalian yap untuk step pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi fixart tentunya aku menggunakan aplikasi fixart terbaru Oke setelah kita masuk ke dashboard utama dari fixart kita pilih tombol plus yang ada di bawah itu lalu pilih menu edit yap untuk pertama langkah pertama kita pilih backgroundnya terlebih dahulu ini aku menggunakan background pegunungan dengan efek mist Oke kita bikin landscape terlebih dahulu supaya enak buat ngeditnya ya dan setelah itu step pertama untuk ngedit kita pilih menu efek terlebih dahulu yap kita masuk ke menu efek terus kita tambahkan efek pengelak atau dojer lalu klik dua kali udarnya kita kurangin seperti ini kemudian klik centang lalu lanjut ke step selanjutnya step step berikutnya kita bisa masuk ke menu gambar atau draw disini kita pilih menu gambar kita klik kemudian setelah masuk menu kita klik menu gambar dan kita ada dua pilihan ya pilih gambar kemudian setelah masuk ke ini dashboard gambar kita klik disini rectangle tool dan pilih toolsnya yang ini bentuk belah ketupat kemudian scroll ke bawah dan pilih menu yang ini isi oke kemudian klik ok lalu warnanya disini dibawah itu rubah menjadi warna putih tarik ke atas dan rubah jadi warna putih klik centang kemudian aplikasikan seperti ini tempatkan tepat di tengah-tengah ya supaya simetris kemudian masuk ke layer lalu klik disini dan tambahkan lapisan kosong atau layer kosong kemudian dari lapisan kosong ini tarik ke bawah atau tukar posisinya dengan layer yang udah kita tambahkan apa ya tadi segitiga tadi oke kemudian opasitasnya kita turunkan menjadi sekitar 50 atau 60% nggak apa-apa disini aku pakai 50% kemudian masuk lagi ke rectangle tool dan pilih efek yang sama yaitu tools yang sama yaitu belah ketupat atau segitiga seperti ini kemudian aplikasikan di sisi yang satunya seperti ini jadi seperti yang aku lakukan ini buat secara simetris antara satu belah ketupat dan belah ketupat yang lainnya oke kita buat serupa yang sebelah kanan dan sebelah kiri juga jadi bentuknya jadi seperti ini agak transparan gitu ya kemudian setelah selesai kalian setting masuk ke layer lalu naikkan opasitasnya lagi supaya dia lebih tebel dan gambarnya bisa lebih crispy oh naikkan opasitasnya jadi di sekitar 70% sip kemudian klik disini dan tambahkan lapisan kosong Yap lalu klik disini tambahkan foto add foto masukkan foto gambar modelnya Nah aku menggunakan gambar model seperti ini kemudian kalian scale up dan tempatkan sesuaikan menutupi gambar belah ketupat oke kemudian masuk ke layer lalu scroll ke bawah dan disable dua layer yang ada di bawah ini Yap kita klik tombol mata ini disablekan background dan disablekan belah ketupat yang dua itu dan sisakan dua layer diatasnya lalu pilih layer yang gambar model kemudian kita blendingnya rubah jadi berbanyak dengan klik di bawah itu blendingnya dirubah jadi berbanyak oke setelah itu klik titik tiga yang ada diatas itu kemudian pilih lebur lalu enablekan dari dua layer yang tadi udah kita disablekan setelah itu kita tambahkan lapisan kosong kemudian kita pilih ini rectangle tool tadi dengan tools yang sama berbentuk diamond seperti ini diamond atau belah ketupat sini ya seperti itulah kemudian rubah dari isi menjadi coretan untuk ukurannya kita turunkan menjadi sekitar 7px atau 8px nggak apa-apa klik OK kemudian aplikasikan seperti ini menutupi bagian dari modelnya jadi biar seperti outline dari belah ketupatnya kemudian klik rectangle tool lagi ukurannya kita naikkan sedikit 1px lalu aplikasikan seperti ini tepatkan di area ini kemudian lagi masuk ke rectangle tool dan pilih yang strike line garis lurus px nya kita turunkan sedikit dan kita aplikasikan membentang dari atas ke bawah secara diagonal seperti ini oke setelah itu masuk ke menu layer kemudian geser ke bawah jadi tukar posisi layernya geser ke bawah layer garis-garis ini ke bawah layer model oke seperti ini yap kemudian pilih tools eraser atau penghapus toolsnya yang ini ya pakai erasernya ukurannya sesuaikan sesuai kebutuhan kalian kemudian klik atur dan aplikasikan seperti ini kita hapus tipis-tipis untuk mempercantik foto geometrik logo yang kita buat ya setelah selesai seperti ini kemudian kita klik centang dan kita kasih finishing akhir dengan masuk ke menu efek kemudian pilih menu efeknya yaitu Lomo kita kasih Lomo kemudian klik dua kali dan jumlahnya kita turunin pole lalu vignette nya kita agak naikin ya vignette nya oke kemudian klik centang lalu aku mau crop dulu dengan masuk ke alat pilih crop atau pemotong gambar aku crop di 16 banding 9 ya supaya lebih lebih camik gitu aja sih oke udah selesai editing tutorial simple geometric logonya kalian bisa langsung save ke galeri kalian atau langsung share ke sosial media kalian segitu dulu guys dari editing fix art geometric logo thanks for watching jangan lupa like comment dan subscribe and goodbye dan jangan lupa buat nonton video editing tutorialku yang lainnya dan jangan sampai ketinggalan subscribe karena ada bagi bagi atau giveaway stylus pen adonit di video selanjutnya selamat menikmati